Intro Terima kasih sudah bersama saya dalam menikmati hidup sehari-hari. Terima kasih sudah bersama saya. Itu harus dimulai dengan mengubah pikiran Anda. Kalau Anda hanya duduk dan berpikir mengenai bagaimana dengan aku sepanjang waktu, maka Anda tak bisa memiliki sikap selain sikap egois. Ini harus dimulai dari pikiran kita. Saya percaya hal yang sangat sehat untuk dilakukan adalah setiap pagi sebelum Anda bangun dari tempat tidur, mintalah kepada Tuhan, tunjukkan padaku hari ini Tuhan. Apa yang harus kulakukan untuk orang lain? Tunjukkan padaku Tuhan bagaimana cara aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tunjukkan padaku yang membutuhkan kata kebaikan, yang perlu untuk dibantu kalau aku memiliki benda apapun yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau aku menemui seseorang yang malang dan aku punya sesuatu yang mereka butuhkan, tunjukkan padaku Tuhan tapi berapa banyak kali kita itu bangun di pagi hari dan semua yang kita bicarakan dengan Tuhan adalah tentang kebutuhan kita, jalan keluar kita, apa yang kita inginkan. Lupakan diri Anda, alihkan pandangan Anda dan semua tentang kepentingan Anda. Pikul salibmu, ikutilah aku. Kalau kita menabur benih dalam orang lain, Tuhan akan menjaga kita. Saya senang dan Anda tahu saya akan mengatakan hal ini. Mungkin ada banyak orang yang tidak menyukainya, tapi sungguh tidak ada hal apapun yang saya inginkan, yang tidak saya memiliki, maksud saya, Tuhan memberkati saya, Dia memberkati saya melebihi apapun yang pernah saya bayangkan. Saya melakukan hal ini selama 28 tahun, saya menabur benih ke dalam hidup Anda sepanjang waktu. Tentu saja Tuhan menjagaku. Kalau Dia tidak menjagaku, firman itu tidak adalah benar. Apa masuk akal bagi saya? Kalau saya berdiri di sini memberitahu Anda, kalau Anda mengesampingkan hidup Anda dan mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kendaki, Dia akan menjaga Anda sementara hal itu tidak akan bekerja dalam kehidupan saya. Bagaimana saya percaya apa yang saya katakan, kalau saya memiliki kehidupan yang sengsara, tentunya itu benar sekali. Dan kalau saya akan menjadi contoh dalam hal mengesampingkan hidup saya, maka saya juga akan menjadi contoh bagaimana Tuhan akan menjaga Anda kalau Anda melakukannya. Sekali lagi kalau saya menjadi contoh dalam hal mengesampingkan hidup saya, maka saya juga akan menjadi contoh bagaimana Tuhan akan menjaga Anda kalau Anda melakukannya. Amin. Saat saya masih penuh dengan diri saya sendiri, semua yang ada dalam pikiran saya adalah benda-benda. Saya sudah tidak berpikir seperti itu lagi. Sekarang saya senang menggunakan apa yang saya miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk disumbangkan, saya senang membuat orang lain merasa bahagia karena ketika saya membuat orang lain bahagia, Tuhan akan membuat saya bahagia. Berhenti mencoba membuat orang lain menyenangkan diri Anda. Berhentilah berusaha membuat orang lain membahagiakan diri Anda. Berhentilah berusaha untuk membuat mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan untuk melakukan apa yang Anda inginkan supaya Anda senang. Saya tidak mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang harus memperhatikan Anda atau memperhatikan Anda. Saya hanya mengatakan kalau Anda lebih peduli untuk melakukan sesuatu bagi orang lain daripada membuat orang lain melakukan sesuatu untuk Anda, maka Tuhan akan menjaga Anda tentunya. Amin. Bertahun lalu pada suatu pagi, saya sedang berbaring di atas tempat tidur sambil memikirkan mengenai diri saya. Yang mana saya selalu melakukan di pagi hari, berapa banyak dari Anda yang melakukan hal seperti itu juga membuat rencana untuk diri Anda sendiri, apa yang bisa kulakukan yang akan menyenangkan, bagaimana aku akan menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang kuinginkan, bagaimana bisa keluar dari pekerjaan. Dulu saya tidak tahu akan hal ini, saya tidak tahu saya memiliki masalah dengan rasa egois dalam hidup saya. Roh Tuhan mulai berurusan dengan saya seraya saya berbaring di tempat tidur. Saya hampir seperti mendapat penglihatan, dan dia mengatakan kalian semua memperingatkanku, pada sekumpulan robot kecil, ini seperti Anda bangun di pagi hari, berbaring di tempat tidur, dan sesetan semacam memasukkan ke dalam pikiran Anda, bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Jadi waktu kita menjejakan kaki ke lantai, kita sudah mengarahkan diri kita pada sikap egois, dan mempentingkan diri sendiri sepanjang hari. Kita mengharapkan orang lain untuk melayani kita. Kita bilang ini seperti ketika kamu berdiri, setan datang harus mengaturnya untuk ke hari ini. Aku bisa menggunakanmu. Lalu dia bilang ini adalah dirimu menurutku. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Pip, pip. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Dan kalau Anda mulai untuk menghentikannya, lebih lambat lagi, Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Setan akan membantu Anda, dan dia akan menghampiri Anda lagi kemudian. Aku harus memberimu energi yang lebih banyak lagi. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Apakah ada yang sudah sangat penuh dengan diri Anda sendiri? Apa hari ini ada juga seseorang yang sampai menjadi bleh? Dua Timotius 3, Alkitab mengatakan bahwa kita hidup dalam masa yang sangat egois dan mempentingkan diri sendiri Dan kita akan harus berperang melawan mereka Bahkan iklan sekarang ini sangat menggelikan Belilah mobil baru yang tidak sanggup Anda beli ini sebab Anda pantas memilikinya Anda pantas berada di dalam hutang dan menjadi budak dari bunga yang akan ditagikan kepada Anda Oh, sangat menyedihkan Sekarang marilah lihat Lukas bab 13 ayat 24 dikatakan disitu Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Dengarkan apa yang dijelaskan dalam Alkitab Paksakan dirimu untuk melewatinya Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Dan penjelasan Alkitab mengatakan Paksakan dirimu untuk melewatinya Yang mana yang pada dasarnya bilang ini tidak akan Mudah sebab Anda tahu apa pada jalan sesak itu tak akan ada ruang Tepian jalan Berusaha masuk melalui pintu yang sesak Anda akan harus melakukannya Dengan sengaja Anda tak bisa menunggu sampai senang Anda tak bisa menunggu sampai Anda menjadi murah hati Yesus memakai kain pelayan dan dia membasu kaki murid-muridnya Dan dia mengatakan Aku sedang menunjukkan pada kalian cara hidup kalian yang kuinginkan Apa arti pembasuan kaki? Itu berarti melakukan sesuatu untuk orang-orang setiap hari Yang mungkin bahkan tidak menyenangkan Berapa banyak? Dari Anda yang sudah melakukannya Kita ketahui meskipun Hal itu tidak akan melukai kita juga Kita Akan lihat Galatia 6 ayat 10 Saya akan beritahu Anda sesuatu sebelum saya bacakan kitab ini Sebenarnya ayat ini merupakan ayat pengubah hidup Bagi saya Dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Merilah kita perbuat baik kepada semua orang Tidak hanya menjadi berguna atau bermanfaat untuk mereka Tapi juga melakukan apa yang baik untuk kerohanian mereka Tapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman Menjadi peduli berarti pikiran Anda dipenuhi dengan bermacam-macam cara Yang bisa Anda lakukan untuk menjadi sebuah berkat Dan Anda lakukan dengan sengaja Anda tidak harus menunggu tiga penegasan Dan ungkapan dan ramalan dari Tuhan Berkumpullah bersama sekelompok orang Dan bilang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Orang lain Saya beritahu Anda hal yang sebenarnya Hal ini akan mengubah hidup Anda Kalau Anda melakukannya Tapi Anda harus melakukannya Secara sengaja Secara sengaja Jangan lupa itu Secara sengaja Anda harus melakukannya Dengan secara sengaja Anda harus melakukannya Dengan secara sengaja Dengar Kita itu menunggu terlalu lama Untuk bisa mengetahui apa yang bisa kita rasakan Belajarlah untuk mendengarkan Apa yang orang beritahukan kepada Anda Mengenai kebutuhan Dan juga keinginan mereka Dan memutuskan bahwa Kalau ada sesuatu Yang bisa Anda lakukan Untuk menjadi berkat bagi mereka Maka Anda harus melakukannya Jadilah berkat Secara sengaja Jangan menunggu sampai Anda diperintahkan Untuk melakukan hal itu Hal yang baik Jangan menunggu sampai Anda Mendapatkan tiga penegasan Kalau Tuhan itu memberitahu Anda Untuk melakukannya Daripada mengatakan Aku akan memberi dan menjadi berkat Lakukan sesuatu untuk orang lain Lampu diri Anda sendiri Tanyakan pada diri Anda Apa yang bisa aku lakukan Untuk membantu orang lain Ketika Anda bangun di pagi hari Berdoa supaya Tuhan Akan menunjukkan pada Anda Cara Anda bisa menjadi berkat Dan pada malam hari Ketika Anda pergi tidur Sedikit lama rendung Baik Apa hari ini aku sudah melakukan sesuatu Yang membuat orang lain menjadi lebih baik Atau itu sudah menjadi satu hari Lagi berada dalam perkurungan terpisah Apa yang saya ajarkan hari ini Ada seseorang yang bertanya pada saya Dr. RT Kendall bilang Kalau Anda hanya bisa mengajarkan satu pesan saja Apakah pesan itu? Saya bilang ya Pertama-tama kalau saya hanya bisa mengajarkan satu pesan Pesan pertama yang akan saya ajarkan adalah Mengenai pentingnya mencari Tuhan Karena siapakah dirinya itu Dan bukan karena apa yang bisa dilakukannya untuk Anda Saya bilang kalau Saya bisa mengajarkan dua Pesan kedua adalah pentingnya perjalanan kasih Karena Yesus mengatakan Ada satu perintah baru Yang kuberikan kepadamu semua hukum Taurat Dan ramalan terangkum dalam hal ini Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Kasihlah Tuhan Dengan segenap hatimu Dengan segenap pikiranmu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Kalau Anda melakukan ini Semua sudah dijelaskan Semua akan bebas Itulah hukum kebebasan Hukum kebebasan adalah Menjadi bebas dari Anda sendiri Menjadi bebas dari pengurusan diri sendiri Dan bisa hidup untuk memberi Amin Biarkan saya memberi sebuah contoh Cerita ini terjadi di hari yang dingin Pada bulan Desember Ada seorang anak kecil yang kira-kira berumur 10 tahun Berdiri di depan toko sepatu Dia telanjang kaki dan kedinginan Seorang wanita mendekati anak kecil itu Dia mengatakan Teman kecilku Kenapa kau terus melihat ke jendela itu? Dia bilang Saya baru saja meminta Tuhan Untuk memberikan saya sepasang sepatu Wanita itu menggenggam tangan anak kecil itu Wanita itu tidak berdoa Wanita itu tidak butuh ucapan ramalan Dia hanya genggam tangan anak itu dan membawanya masuk ke dalam toko Dan meminta pegawai toko untuk membawakan padanya Lusinan Nam pasang kaos kaki Bisakah kamu juga Membawakan sebas kom air dan handuk? Dia bawa kedua hal itu padanya Wanita itu membawa Anak kecil itu ke bagian belakang toko Mencopot sarung tangannya Berlutut membersihkan kaki anak kecil itu Dan mengeringkannya Karena anak kecil itu bertelanjang kaki Saat pegawai toko itu membawa kaos kaki Wanita itu memasangkan ke kaki Dari anak kecil itu Kemudian dia membelikannya sepasang sepatu Dia mengambil sisa kaos kaki lainnya Memasukkan dalam kantong dan memberikannya pada anak kecil itu Dia mengelus kepalanya Dia melakukan Apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan? Kita perlu masuk ke dalam hidup seseorang Dan keluar tanpa adanya keramaian apapun Hanya membiarkan Tuhan menggunakan kita Wanita itu mengatakan Tidak diragukan lagi teman kecilku Kau pasti merasa lebih nyaman Anak kecil yang kaget itu Menangkap tangannya seraya wanita itu Mau pergi Dia melihatnya dengan wajah berlinang air mata Dan mengatakan Apa kamu istri Tuhan? Apa kamu istri Tuhan? Ada dua laut di Palestina Yang satu bersih Dan ada banyak ikan di dalamnya Tapi hanya asri dan penuh dengan pepohonan Semua hal yang di sekitarnya itu hidup Anak-anak bermainan pada pantainya Tidak jauh dari sana Yesus memberi makan lima ribu orang Sungai Jordan mengisi laut ini dengan air bersih dari bukit Di sekelilingnya Sungai Jordan tidak hanya mengisi laut ini dengan disebut laut Galilea Tapi dia juga membuat laut lainnya Namun laut yang satunya tidak memiliki ikan Tidak asri Tak ada sarang burung di dekatnya Tak ada anak-anak yang bermain di sekitarnya Dan udara di sekitarnya Berbau menyengat Sungai yang sama mengalir ke dalam dua laut Yang satu punya kehidupan Ikan, anak-anak yang bermain Pepohonan di tepinya Yang satunya lagi tidak memiliki kehidupan apapun Apa yang membuat? Perbedaan di antara kedua laut itu Sungai Jordan mengalir ke dalam kedua laut itu Tapi mereka melakukan dua hal yang berbeda Dengan apa yang mengalir Laut Galilea menerima air dan mengalirkannya lagi Jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar Kita seharusnya menjadi juga hamba Dan bukannya sebagai pemilik Kita harus menjadi saluran bukan wadu Bagaimanapun juga laut lainnya berpikir dia lebih cerdik Dia menimbun semua air itu Setiap tetes Yang diterimanya, disimpan olehnya Bahkan tidak tergoda untuk menjadi murah hati Laut Galilea memberi dan dia hidup Laut lainnya tidak memberi apapun Namanya adalah mati Laut itu adalah laut mati Ada dua macam orang di dunia yang sama Dengan dua laut di Palestina itu Lihatlah sekarang 1 Timotius bab 5 ayat 6 Tuhan itu sangat baik Saya beritahu firman Tuhan sangatlah luar biasa Sebagai pengajar dari firman Tuhan Tak ada hal apapun yang membuat saya senang Daripada Mengatakan firman Tuhan Merasakan pengurapan Tuhan Dan menyaksikan apa yang firman itu lakukan Dan bagaimana firman itu memperbarui Pikiran-pikiran Mengubah hati dan arah Kita itu Butuh dosis firman Tuhan yang sangat banyak Menjadi keras menentang rasa egois Setiap kali Anda menyadari ada perasaan egois yang muncul dalam diri Anda Tolaklah mereka dengan rasa yang agresif Jangan hidup dengan diri Anda sendiri saja Lakukan sesuatu untuk orang lain pada setiap hari dalam hidup Anda 1 Timotius bab 5 ayat 6 mengatakan Tetapi seseorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan Yang menyerahkan dirinya pada kemewahan dan kesenangan diri sendiri Dia sudah mati selagi hidup Dia itu seperti laut mati Saya sebut orang-orang seperti ini sebagai mayat hidup Anda bisa lihat kematian di dalam diri mereka Di sana tak ada kebahagiaan Semua yang mereka bicarakan hanya tentang diri mereka sendiri Selalu mereka yang membutuhkan mereka Selalu mereka membutuhkan kebutuhan mereka Apa yang orang lain tidak lakukan Untuk mereka Apa yang bisa seharusnya orang lain lakukan untuk mereka Anda tidak bisa membicarakan hal apapun dengan mereka Kecuali diri mereka sendiri Bahkan pada luka yang mereka alami dalam hidup mereka Beberapa darinya Tidak bisa mengatasinya Mereka habiskan sepanjang hidup mereka Dengan terus bicara mengenai apa yang sudah dilakukan seseorang Kepada mereka 30 tahun yang lalu Anda tahu apa Kita semua bisa terluka Tapi kita bisa dipulihkan Kita semua bisa terluka Tetapi kita Bisa dipulihkan Saya percaya bahwa bagian dari pemulihan kita Dengarkan saya Kalau Anda terluka di masa lalu Kalau seseorang pernah melukai Anda Bagian yang paling penting dalam pemulihan Anda Dengarkan saya Saya tahu ini dari pengalaman saya sendiri Bagian yang paling penting dalam pemulihan Anda adalah Berhentilah mencoba dipulihkan Bagian dari cara saya mengatasi pengaruh disiksa secara seksual Adalah dengan membantu orang lain yang pernah disiksa Hebat sekali Lukas 14 ayat 12 mengatakan sesuatu yang sangat menarik Injil ini mengatakan Ketika Anda melakukan hal-hal untuk orang lain Seharusnya Anda membeli seseorang yang tidak bisa Membalasnya kembali Dengan begitu Anda akan menerima hadiahnya dari Tuhan Anda tahu apa yang sedang dibicarakan Alasannya sebab seringkali kalau kita jujur Kita melakukan sesuatu Bagi seseorang yang membuatnya terkesan Kita lakukan untuk dianggap baik Kita melakukan supaya nanti mereka merasa wajib Untuk membalasnya Kalau Anda belikan seseorang sebuah hadiah yang mahal pada ulang tahun mereka Dan ketika ulang tahun Anda tiba Mereka memberikan pada Ada barang murah yang Anda pikir pernah Anda lihat di dalam rumah mereka Dan Anda sangat yakin mereka hanya membukusnya Dan mengirimkannya kepada Anda Dulu saya pernah melakukan kesalahan seperti itu Saya memberikan kepada anak saya hadiah yang pernah ia berikan Terima kasih Saya memberikan pada David Saya memberikan sesuatu Yang pernah saya berikan Dia bilang ya Saya rasa kamu menyukainya Saya tidak sedang mengatakan bahwa memberikan hal yang Anda miliki itu salah Kalau Anda tidak menggunakannya Sumbangkanlah hal itu Apa yang terjadi pada ulang tahun mereka Anda mungkin menjadi ingin untuk tidak memberikan mereka hadiah Sebagusnya sudah Anda berikan pada mereka Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan Dan kita melakukannya dengan alasannya benar Maka kita akan mengikuti Tuhan Tidak peduli apa yang orang lain lakukan Karena ada orang dalam hidup saya Mereka itu semacam menjadi tugas saya untuk memberkati mereka Dan saya memberkati orang-orang ini pada sepanjang waktu Saya memberi mereka hadiah Saya memberi mereka barang-barang Saya memberikan mereka hadiah sertifikat Saya selalu muncul di hati mereka Seperti keinginan yang Mereka harapkan memberkati mereka Tapi mereka tidak memberikan kartu ucapan Terima kasih pada saya Itu menjadi sebuah ujian untuk daging saya Saya ingat saya pernah mengalami ini Di sana akan muncul amarah kecil daging saya Ya puji Tuhan Kalau mereka itu bahkan tidak bisa cukup layak Untuk berterima kasih pada saya Lalu Tuhan berkata Apa kamu melakukannya untuk diberi ucapan Akhirnya saya buat keputusan Saya akan terus memberkati mereka Saya tidak peduli mereka akan berterima kasih atau tidak Saya tidak peduli apa mereka bahkan pernah mengakuinya Saya tidak peduli apa mereka akan membalasnya pada saya Itu menjadi sebuah jalan keluar untuk saya Terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu Bahkan akan mengalami orang lain Untuk melakukan sesuatu kembali Untuk Anda Sebab itu akan menjadi sebuah ujian Itu ujian motif untuk melihat Apa Anda terus melakukannya untuk Tuhan Atau apa Anda akan melakukannya Untuk mendapat kegembiraan instan Itu alasan kenapa Yesus hanya datang dan memberkati orang-orang Dan kemudian pergi dan bahkan seringkali mengatakan Jangan beritahukan pada siapapun Kita itu selalu berharap mereka akan beritahu orang Ambillah megaphone dan beritahukan semua orang Perilaku egois selalu mengatakan Sekarang Anda dengarkan ini Sebab ini adalah hal yang penting Apa untungnya ini bagiku Menurut saya bahkan Di dalam tubuh Kristus Ada banyak orang yang ingin dibayar Untuk semua hal yang mereka lakukan di dalam pelayanan Apa yang terjadi pada kumpulan orang-orang yang mau Melayani Tuhan kita hanya karena mereka Saya ingin menyemangati Anda untuk menyaksikan program kami minggu depan Karena itu adalah minggu Mengenai misi kami dan itu hal yang luar biasa Kami akan membawa Anda ke seluruh dunia Dan menunjukkan Anda apa yang sedang terjadi Hari ini kami mengajar mengenai keegoisan Dan kalau Anda masih egois Anda tidak akan tertarik pada minggu misi itu Karena semua orang yang egois tidak akan peduli Padahal menjamah orang lain Mereka hanya mau seseorang memperbaiki mereka Namun saya percaya setelah program ini Anda akan bisa mengatasi Jadi saya harap Anda semua untuk bergabung bersama saya Dalam minggu misi itu Supaya Anda bisa temukan apa yang bisa Anda lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya